Halo Sobat Guna Gaming, tempatnya seluruh alur cerita game ada disini Jumpa lagi bersama Guna Gaming nih bro Hari ini kita lanjutin cerita Resident Evil Revelation Dan kagak usah berlama-lama lagi bos Langsung aja kita gas untuk sama-sama kita simak Inilah dia alur ceritanya Cerita Resident Evil Revelation kali ini terjadi setelah si Jill dan Chris Membunuh monster yang bernama Malakoda Tak lama setelah membunuh monster tersebut Kemudian O'Brien pun menelponnya Yang memberitahu bahwa apa yang terjadi selama misi Chris dan Jill Adalah untuk menjebak Morgan Dalam membangun konspirasi menjebak Morgan O'Brien tidaklah sendirian Melainkan ditemani oleh si Raymond Dan mengapa Raymond bergabung ke anggota BSAA Dan menjadi mata-matanya O'Brien Karena Raymond yang saat itu masih menjadi anggota FBC curiga bro Bahwa pengiriman senjata biologis jenis hunter dalam menyerang Terra Grigia itu dilakukan secara profesional Dan mereka bisa menghindari jaringan intelijen FBC yang luas Selama dalam mengerahkan para hunter-hunter tersebut Padahal teroris Veltro adalah bukan kelompok teroris yang besar Apalagi berpengalaman Kecurigaan Raymond menjadi semakin bertambah Saat dia melihat Morgan sedang berbicara kepada seseorang yang dicurigai oleh Raymond sendiri Bahwa orang tersebut adalah Jack Norman Raymond yang sudah tidak percaya kepada Morgan Dan kemudian diam-diam beralih kepada BSAA Dan menjadi mata-matanya O'Brien tanpa sepengetahuan yang lain Dan dari situlah mereka berdua menyusun rencana Yang seolah-olah teroris Veltro telah bangkit kembali Agar Morgan menjadi panik, ketakutan, dan khawatir bahwa konspirasinya yang terjadi di Terra Grigia menjadi terbongkar O'Brien tidak memberitahu kepada Jill maupun kepada Chris dan kepada seluruh bawahannya Dikarenakan terlalu beresiko Karena di dalam tubuh BSAA sendiri terdapat seorang mata-mata Dan sekarang misi mereka hampir rampung Jill dan Chris diperintahkan untuk menuju keruntuhan Terra Grigia Karena O'Brien telah mendapat data yang dikirim oleh Quinn dan Grinder Dimana data tersebut mengarah kepada satu kapal pesiar Yang merupakan saudara dari kapal Queen Zenobia dan Queen Semiramis Yaitu kapal Queen Daido Di tempat dimana Jack Norman ditenggelamkan hidup-hidup di sana Dan di saat Jill dan Chris menuju Terra Grigia Adegan lalu berpindah sebentar di kapal Queen Zenobia dulu bro Dimana Parker ternyata masih hidup Dan Raymond berusaha membawa Parker keluar hidup-hidup Sebagai balas budi karena Parker sebelumnya juga telah menyelamatkan Raymond Saat insiden yang terjadi di Terra Grigia Ya Sorry Raymond You were right All along Thank God somebody was on top of things Don't be so hard on yourself Parker Now it's my turn to save you Come on We're getting out of here That's the spirit cadet Raymond telah membawa Parker keluar dari kapal hidup-hidup Dan kemudian adegan lalu berpindah di markas BSAA Yang mana Morgan dengan cepat penangkap O'Brien dan seluruh para staffnya Morgan Lansdale We're taking this show over O'Brien ditangkap oleh Morgan dengan tuduhan telah berkolaborasi dengan teroris Veltro Dan sekarang BSAA berada di bawah pengawasan langsung FBC Meskipun O'Brien telah ditangkap untuk saat ini Dia berharap kepada Jill dan Chris yang tengah menginvestigasi kapal Queen Dado Agar menemukan bukti secepatnya Yang dapat membuat semua orang-orang yang ada di markasnya menjadi tahu Bahwa Morgan terbukti telah bersalah Remains of Terragrigia And the Queen Dado Approaching drop-off point That's the Queen Dado Si Jill dan Chris kini telah berada di kapal Queen Dado Bro Dan di ruangan yang dimasukinya ini Si Jill menemukan seseorang yang telah tewas Dan orang tersebut adalah salah satu dari anggota FBC Yang ternyata diam-diam diperintahkan oleh Morgan Untuk melenyapkan semua bukti Dan Jill menemukan sebuah suara rekaman milik orang tersebut This is Agent Dario Barioni Of the FBC Armed Forces The time is 1948 I request that this recorder be handed over to General Lansdell If found by the next team Everyone on my team is dead Killed by the devil himself We were unable to retrieve the video log Our mission has failed Veltro They weren't sitting around waiting for death to come to them When the FBC arrived They were waiting for us Even though Terragrigio was a year ago Bots of revenge And setelah apa yang mereka berdua dengar Kemudian mereka melanjutkan Menginvestigasi di setiap ruangannya Sampailah mereka berdua berada di ruang makan Dan apa yang mereka berdua temukan Adalah para anggota teroris Veltro Yang telah tewas Dimana para anak buah Jack Norman ini Telah bermutasi Akibat terkena virus di Abyss Terima kasih telah menonton Saat memasuki ruangan yang lain Jill dan Chris selalu melihat rekaman video Jack Norman The Queen Dido Is already deep below the sea There's no escape No chance of survival In less Ah Veltro In honor of thy name We accept our own doing And transmit our flesh In remembrance of our sins But for you Morgan Never shall there be rest We rise from the dead Our spirit a callous and immutable force All of our interactions are right in here We shall become guardians of the truth Nah dari apa yang Jill dan Chris lihat Di dalam rekaman video barusan Jack Norman ternyata mempunyai bukti Tentang kejahatan Morgan Dimana Jack Norman merekamnya Saat melakukan kesepakatan Sebelum aksinya menyerang Tera Grigia tahun lalu Jack Norman perlu merekam Kesepakatannya dengan Morgan Sebagai antisipasi Apabila Jack Norman dihianati Dan setelah Chris dan Jill Menyaksikan video rekaman barusan Maka langkah yang harus mereka berdua lakukan Adalah untuk mengambil rekamannya Sebagai bukti yang bisa menangkap Morgan Sampailah akhirnya Chris dan Jill Menemukan Jack Norman Dimana bukti rekaman tersebut Ada pada dirinya Morgan Morgan Lansdale How dare you cross Veltro Morgan Morgan This is what you seek Is it not Indeed This little machine Contains the truth All the truth needed To bring down Your entire show This is it We got the evidence Di saat Jill dan Chris meninggalkan kapal Sayangnya Jack Norman Tidak membiarkan mereka berdua Keluar dari sana Morgan Morgan Behold the terror Which you have unleashed Norman 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 stop Morgan isn't here It's no use He's going over the edge Nah Si Jill dan Chris ini Tidak diizinkan keluar oleh Jack Norman Karena Jack Norman Menganggap bahwa Mereka berdua Adalah Bawahan Morgan Yang sama Seperti sebelumnya Datang ke tempat ini Untuk melenyapkan bukti Padahal jika Norman Berpikir dengan jernih Dia bisa bekerja sama Dengan Jill dan Chris Untuk menangkap Morgan Secepatnya Tetapi karena dendam Dan kebenciannya Terhadap Morgan Yang begitu mendalam Membuat dirinya Ingin membunuh Si Jill dan Chris Saat ini juga Dan Begitupun Mereka berdua Tidak mempunyai Pilihan lain Selain membunuh Jack Norman Terlebih dahulu Dan barulah Bukti yang mereka dapatkan Akan dikirimkan Kepada O'Brien Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!